Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo semuanya Perkenalkan kami dari Himpo di Kecamatan Terobong Kedul Akan menyampaikan Beberapa hal yang Perlu kita ketahui khususnya untuk Pak Udiang ada di Kabupaten Garut Bahwa sesuai peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2021 Tentang pelaksanaan pendidikan Anak usia dini Satu tahun pra sekolah dasar Oleh karena itu PPDB di Pak Ud harus tetap dilaksanakan Dengan terus memantuhi Protokol kesehatan di masa PPKM ini Nah pembelajaran Di pendidikan anak usia dini Dapat dilaksanakan di rumah Karena kenapa? Karena anak Dalam situasi apapun Dalam kondisi apapun Tetap harus diberikan stimulus Sesuai dengan standar tingkat pencapaian Perkembangan anak Maka dari itu Agar anak dapat tercatat dalam Data pokok pendidikan atau DAPO di Kementiput Yuk segera Untuk mendaptarkan putra putri Bapak Ibu Kesatuan Pak Ud yang ada Di lingkungannya Tahun ajaran baru Minggu depan Tepatnya tanggal 19 Juli 2021 Harus dimulai Meskipun dengan kondisi pandemi Dan PPKM sekarang ini Pembelajaran harus tetap dimulai Dengan MPLS Yaitu Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Ini berdasarkan Hasil Zoom Meeting Pada tanggal 29 Juli 2021 Yaitu Selama pandemi pembelajaran Anak usia dini Dilaksanakan di rumah Karena anak dalam situasi Apapun harus melaksanakan pendidikan Yaitu dengan cara Dibelikan stimulasi dan belajar Sambil bermain Bersama ayah Bunda Di rumah Diawali dengan pengenalan lingkungan sekolah Seperti Saling mengenalnya antara guru Dan peserta didik Serta pengenalan lingkungan Yang ada di lingkungan sekolah Masing-masing Itu dia tadi Demikian Mohon maaf dari kami Dari segala keburangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dari kami Untuk kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.